Halo teman-teman assalamualaikum nah di video ini kita akan berbagi cara menyervis power ampli rakitan dari sonic bom ya teman-teman dan di video kali ini kita akan buat secara serius dan tidak bercanda lagi ya teman-teman karena ini punyanya orang jadi untuk awal mulanya teman-teman kita menyediakan apometer dan solder ya teman-teman buat meriksa bagaimana kerusakannya nah ini kerusakannya tidak mengeluarkan suara sorry tangan saya megang bisa kita lihat di sini sekringnya sudah diganti yang di sini dan yang di sini tapi masih saja putus jadi untuk cara pertamanya kita cek dulu cara mengeceknya cukup gampang teman-teman untuk transistor yang PNP dan NTN kita bisa cek secara bersamaan untuk mengetahui apakah ada kerusakan Nah jika kita hubungan seperti ini ada salah satu yang rusak atau salah dua salah tiga salah empat salah lima jadi jika tidak ada jika normal seperti ini misalnya berarti itu tidak rusak kita langsung saja ke bagian drivernya kalau shot seperti ini berarti ada yang rusak otomatis kita akan cek satu persatu bagaimana yang rusak untuk transistor final kemudian untuk ngecek drivernya Oke kemudian kita ke drivernya yang utama kita cek adalah transistornya teman-teman di sini ada beberapa transistor jadi target kita ke transistor pertama yang ini kemudian yang kecil-kecilnya kita bisa mengecek langsung di PCB nya jika tidak mencurigakan itu mungkin saja bagus tapi jika kita mengalami kecurigaan kita akan mencabutnya dan mengukurnya di luar Oke ini normal ya teman-teman tidak ada kecurigaan di sini Oke ini juga normal tapi jika kita mengalami shot seperti ini kayak gini itu mungkin saja rusak dan mungkin saja ada komponen lain yang mempengaruhi jadi jika kita mengukur transistor ada seperti ini shot mohon namau kita akan mencabut transistor ini dan kita mengukurnya di luar begitu juga dengan transistor-transistor yang kecil-kecil teman-teman jika tidak bisa diukur di PCB kita harus mencabutnya tapi jika bisa kelihatan lewat ukuran di PCB nya berarti normal Oke sekarang kita menemukan kerusakan pada transistor transistor yang ini kita akan cabut dan kita akan ganti ya teman-teman karena kebetulan semua bisa dicek di PCB langsung dan ini yang terdapat rusak untuk yang ini caranya dia kita malas mencabut bagian transistor finalnya kita bisa mencabut bagian ini ya teman-teman air yang kecil dan air yang besar ini air yang kecil dan air yang besar jadi kita angkat salah satu kakinya angkat salah satu kakinya sebelah sini dan sebelah sini semua sampai di sana jadi nanti kaki yang pada transistor ini yang melengket pada PCB nanti cuma satu jadi kita seolah-olah bisa mengukurnya satu persatu tanpa mengukur rame-rame karena gitu oke teman-teman sekarang sudah kita cabut ya ini resistornya yang semua ada sini kita cabut untuk mengecek transistor yang ada jadi tanpa perlu mencabut transistornya kita cabut dulu ini bagian satu kakinya kemudian kita tinggal mengecek satu persatu kita cek satu persatu dan ini sudah tidak saling berhubungan lagi dengan dilepasnya resistor ini kita cek satu persatu terus yang mana yang rusak yang itu yang kita ganti baru kita cabut misalnya ini yang rusak baru kita cabut setelah semua terganti baru kita pasang lagi resistornya kebetulan yang ini bisa diukur di PCB langsung dan tidak ditemukan kerusakan cuma yang rusak yang ini dan sudah saya ganti dan yang ini juga tadi ada yang rusak dua biji dan sudah saya ganti kemudian tinggal kita pasang dan sudah selesai oke teman-teman sampai disini saja ya semoga informasi ini bermanfaat mohon maaf saya tidak bisa mengetes karena disini kebetulan lagi mati lampu dan sampai disini saja ini cuma tutorial teman-teman bukan masalah tes mengetes ya terima kasih kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh